Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas diinformasikan mengalami penurunan kesehatan dan tengah dirawat di ruang ICU, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kami lansir dari siananindonesia.com berdasarkan pernyataan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha, kondisi kesehatan Hamzahas mengalami penurunan. Ia meminta doa masyarakat agar Hamzahas segera sembuh. Sementara itu, menurut Putra Hamzahas, Nur Agus Has, ketika dihubungi tim siananindonesia, kondisi Hamzahas sudah stabil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Wakil Presiden ke-9 RI Hamzahas, kami sudah terhubung dengan Putra Hamzahas, Nur Agus Has. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore. Mas Agus, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini dari Bapak? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas motivasi doa dan supportnya kepada kawan-kawan semua, termasuk dengan teman-teman kita di luar juga, di dalam juga, di PPP3. Alhamdulillah, saat ini kondisi Bapak terakhir, baik-baik saja. Kami keluarga besar Pak Hamzahas, mengucapkan terima kasih atas doa dan supportnya. Kondisi baik-baik, Mas. Sekarang Bapak dalam keadaan baik, normal, stabil, tidak ada penyebab lain-lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan ke depannya, Bismillah, Bapak bisa sembuh, Mas. Insya Allah, Mas. Ya, Mas Agus, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak keluarga, sebetulnya kami juga mungkin ingin bertanya, apa penyakit yang diderita oleh Bapak? Sementara kan, ya, yang diderita Bapak ini kan karena Bapak sudah sepuh ya, karena Bapak saat ini berumur 80 tahun, jadi rasa Bapak tidak dapat punya penyakit lain, hanya penyakit lama beliau saja. Ini dari sakitnya beliau, ya, yang mungkin ya sudah malum dari organ-organ dari radanya kan sudah tidak sekuat dulu, Bapak. Jadi, sementara ini, ya, yang saya dapat informasikan bahwa Bapak sehat-sehat saja, Alhamdulillah, tidak ada kurang apa-apa pun, mohon doanya, semoga Bapak lebih, apa, ke depannya lebih baik lagi lah, Insya Allah. Insya Allah. Mas Agus, kami mendapatkan informasi bahwa Bapak masuk ke ruang ICU, apakah sampai saat ini Bapak Hamzahas masih berada di ruang ICU, apa sudah dipindahkan ke ruang perawatan? Alhamdulillah, sampai sekarang Bapak, ya, masih di ICU, dalam keadaan baik, dalam keadaan normal, dan sekarang saat ini sudah diberikan obat, tindakan awal, diberikan obat untuk Bapak, ya, mudah-mudahan, apa yang dirasakan Bapak saat ini, itu bisa normal kembali, gitu. Untuk pensi dan apa, suhu ininya sudah membaik, Alhamdulillah. CSF. Mas Agus, mungkin, untuk kepada masyarakat Indonesia juga, yang mencemaskan kondisi Bapak Hamzahas, apa yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga, kepada masyarakat? Kami sekolah keluarga hanya meminta, memohon untuk berdoa untuk Bapak, Pak Ji Hamzahas, ya, pada saat-saat-saat ini, dan support-nya saat ini. Jadi saya berharap sekali dengan masyarakat, mudah-mudahan Pak Bapak diberikan kesembuhan, dalam waktu dekat ini. Insya Allah, saya punya keyakinan karena saya melihat sendiri. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih Mas Nur Agus Hasputra, dari Wakil Presiden RI ke-9, Bapak Hamzahas, sudah memberikan informasi dan bergabung bersama kami, pada sore hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.